Kita ini adalah pribadi yang penuh dengan dosa Kita orang-orang yang tidak pernah bersih dari kesalahan Tapi kita bisa membersihkan diri kita dari dosa Manusia bukan malaikat Yang hidupnya selalu beribadah, tidak pernah berdosa Tapi kita juga bukan iblis Yang hidupnya selalu dalam kubangan dosa Hidupnya penuh dengan kemaksiatan Hidupnya dengan kesalahan Maka manusia disebut Al-Insan Likathratin Nisyan Manusia kata Imam Ar-Rafi'i Dinamakan Insan Saking banyaknya kesalahan yang dilakukan Tetapi Allah Inna Allah Gafurur Rahim Allah Maha Pengampun Maha Berbelas Kasih Hai ambah-ambah kutubu Ilallah kata Allah taubat kepada aku taubat Kamu berapapun dosanya Berapa banyak dosanya Seperti apa dosamu di lautan Ampunanku jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari dosa-dosamu Tidak Allah mengatakan kepada kita Tapi kadang hati kita Masih banyak yang lupa dengan ajakan dan seruan Allah Kita masih lupa dengan kasih sayang Allah Nanti kalau sudah di akhirat Kita menyesal Ya laytani kuntutu roba Kata orang-orang yang bermaksiat Kata orang-orang kafir Kata orang-orang yang gak mau nyembah Allah Kata orang-orang yang tidak mau bertawabat Kami nyesal ya Allah Seandainya dulu gak usah dijadiin manusia deh Jadi tanah aja Jadi debu Mungkin kita gak akan sesakit ini di akhirat Tuh bayangin Kita gak akan kerasa Sekarang dunia jadi nyata Akhirat hanya cerita Tapi nanti Akhirat akan menjadi nyata Dunia hanya cerita Cerita apa keburukan kita Cerita apa kejelekan kita Cerita apa kejahatan yang kita lakukan Tapi kalau kita Mengisi dengan taubat Allah akan memberikan catatan yang seimbang Malaikat Akan mencatat Rokib dan Atid Akan melaporkan Tak kalah kita melakukan kesalahan di sebelah kiri Lalu kita melakukan kebaikan di sebelah kanan Maka Allah akan akurkan Ditimbang Berat ke kanan Selamat kita Udhuluhah bisalamin aminin Kata Allah Masuk ke dalam surga Wahai hambaku Dengan selamat Dengan tenang Ingat dulu ada cerita Di jaman Syekh Hasan al-Basri Ada seorang pemuda Tukang membunuh Tukang berzinah Berjudi Melakukan perampokan Satu saat Allah memberikan hidayah Untuk mengembalikan Dia menjadi orang-orang yang bertaubat Dia mendengar pengajian Lalu dia ingin bertaubat Hatinya besar Untuk mengharapkan ampunan dari Allah Lalu dia datangi seorang ulama Dia bercerita Wahai ulama Wahai Kiai Saya dosanya banyak Mungkinkah Allah mengampuni saya Kata Kiai Dosa apa yang kamu lakukan Dosa saya banyak Kiai Saya sudah memperkosa Berapa gadis Saya sudah berzinah Dengan beberapa gadis Saya sudah membunuh 99 orang Saya telah berjudi Nggak kehitung Berapa banyak Bahkan saya meminum Khomar Nggak kehitung Berapa banyak Akankah Allah Saya bertaubat Tidak diampuni oleh Allah Saya kemarin sudah membunuh Saya masih diampuni Saya masih diampuni dengan seorang ulama yang bijaksana Yang tutur katanya penuh dengan hikmah Penuh dengan kalimat-kalimat bijaksana Penuh dengan kalimat-kalimat yang menenangkan Akhirnya dijawab Seberapapun dosa Berasa ingin bertaubatnya Dia menemasi barang-barang Yang dia berjalan Di perjalanan Ternyata Allah Berkata lain Kepada si pemuda ini Dia mati di tengah jalan Allah wafatkan dia Ketika wafat Akhirnya Perebutanlah Malaikat Rahmat Dengan Malaikat Zabaniyah Kata Malaikat Zabaniyah Kata Malaikat Rahmat Ini adalah ahli surga Karena dia sudah bertaubat Malaikat Zabaniyah Bilang gimana Urusan taubat gampang Belum dia lakuin sholat Belum dia lakuin puasa Yang seratus orang Bagaimana urusannya tuh Lekiaya sampai dibunuh Cewek ditidurin berapa kali Minuman hobab berapa kali dia minum Ya udah pokoknya mah Masuk jeraka Jatah aku Perdebatan terjadi Malaikat Rahmat Dengan Malaikat Zabaniyah Turun Malaikat Jibril Diutus oleh Allah Kata Allah Silahkan kau hitung Melalui Malaikat Jibril Walai Malaikat Zabaniyah Kau hitung Jaraknya Walai Malaikat Rahmat Kau hitung Kata Allah Supaya ada terjadi Sebuah hitungan yang tepat Lebih dekat kemana Dia Dari tempat Maksiat Dia tinggalkan Atau ke tempat taubat Yang dia akan jalankan Dihitung Ternyata Si pemuda tadi Telah lebih dekat Hanya satu meter Mungkin hitungan sekarang Satu meter Lebih dekat Kepada tempat dia Untuk bertaubat Lebih jauh Satu meter Dari tempat kampung Dia bermaksiat Akhirnya Allah Utus Dan Allah Berikan Malaikat Jibril Untuk membawa Ruh Si pemuda Yang tadi Hanya baru Bertaubat Bayangkan Hanya baru Niat bertaubat Allah Sudah berikan dia Gambaran keselamatan Hanya karena dia Niat ingin Kembali kepada Allah Dia sudah diberikan Tempat yang paling indah Pidari salam Tempat yang paling selamat Yang paling enak Yang paling aman Surga Apalagi kita Terlebih lagi kita Orang-orang Yang bisa menyaksikan Acara Assalamualaikum Nusantara ini Banyak hikmah Yang diberikan guru-guru kita Kembali taubat Kepada Allah Kita mendengar pengajian Kembali taubat Kepada Allah Ibadah kepada Allah Mohon ampun Terhadap dosa-dosa Yakin Yakin Allah akan ampuni Dosa kita Allah akan maafkan Kesalahan kita Dan Allah akan Hilangkan dosa-dosa kita Ketika kita Bertaubat Tapi dengan catatan Jangan pernah kita Ulangi lagi Kesalahan itu Sebab Allah akan Murka kepada orang-orang Yang memainkan taubat Ingat Setan akan Selalu menggoda Hamba-hambanya Yang ingin bertaubat Dan sudah bertaubat Nah ngalbain sholat Mendingan juga Nongkrong di pasar Minum-minuman keras Ah ngapain puasa Mendingan makan siang hari Perut gak lapar Ngapain sholat Mendingan juga Jalan-jalan Ngapain ngaji Mendingan juga main Ngapain bercakur Eh mendingan kita Mendingan kita main game To go dance That's it then That's it then Dimapain